selamat menikmati komen dari seorang tentang misinya ini ya guys ya bakal aku kasih lihat ini misinya yaitu vinegar fish oke jadi gimana cara untuk membuat vinegar fish oke guys jadi by the way untuk vinegar fish kita harus mendapatkan resepnya dulu ya guys ya jadi gimana cara untuk mendapatkan resepnya guys oke jadi untuk mendapatkan resepnya kita harus ini dulu guys kita harus mempunyai fondness yang banyak eh 7 ya 7 sama Mary Morris yaitu mamanya Jesse Morris jadi karena ini misinya dari Jesse Morris dia pengen makan makanan vinegar fish yang buatan resepnya dari mama Mary Morris oke Mary Morris jadi kita harus mempunyai fruit sama ini Mary Morris sehingga kita bisa mendapatkan resepnya vinegar fish oke jadi by the way gimana cara untuk mendapatkan vinegar fish yaitu kita harus memberikan Mary Morris makanan kesukaannya yaitu king crab salad ataupun salad tapi yang lebih bagus sih king crab salad itu lebih dia suka oke by the way gimana cara membuat king crab salad oke by the way kalian harus membangun ini guys aku ngefix bentar ya ini gak bakal lama karena aku speed oke 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 by the way kalian harus mempunyai seafood workshop jadi seafood workshop ini juga harus udah di level 2 atau 3 ya aku lupa ya dan kita bisa bikin king crab salad ini dengan caranya kita harus mempunyai king crab terus kita harus mempunyai lagi si teksaus dan kita juga harus mempunyai cheese jadi dari si teksaus itu dari ini ya sauce workshop dan cheese itu dari dairy workshop oke jadi bakal aku tunjukin gimana cara untuk membuat cheese dan si teksaus oke jadi ini kita lihat dulu king crabnya aku lupa by the way king crabnya ini bisa diambil di spring dan winter sedangkan sekarang saya gak bisa karena saya udah di summer jadi saya cuma bisa tunjukin king crab itu seperti apa aja oke oke jadi ini guys ini yang namanya king crab oke jadi sekarang kita bakal melihat lagi si teksaus dan cheese-nya oke by the way kita menuju dulu ke dairy sauce dairy shop shop itu gimana cara membuat cheese karena itu menggunakan susu oke susu sapi oke udah itu by the way ini ya susu sapinya kita ambil dulu oke jadi ini cara untuk membuat cheese-nya dari dairy workshop jadi kalian harus membangun dulu dairy workshop oke itu di level pertama jadi ini adalah cheese-nya bakal aku ambil cheese-nya bahan yang harus diperlukan untuk bikin king crab salad oke jadi ini si teksaus ini si teksaus apa bukannya bentar kita lihat dulu aku kurang ini mirip-mirip sih oh salah guys ini golden golden nectar oke jadi golden rot apa itu rot nectar jadi tingkat jadi si teksausnya harusnya yang agak kuning tutupannya agak kuning gitu guys oke yang ini yep ini by the way aku mau kembaliin dulu ke tempatnya karena ini bukan untuk tempat dairy workshop oke jadi ini ya guys untuk bikin si teksaus kalian harus memerlukan si teks oke nah ini si teks oke jadi bisa diambil di musim springnya oke oke jadi sekarang kita mau ambil kembali dulu nectar itu yang golden rot nectar nya oke kembaliin dulu tempat asalnya disini ya oke oke jadi kita membutuhkan tiga macam ini untuk membuat king crab salad by the way aku udah punya ini mungkin workshopnya masih belum siap belum siap kola king crab salad jadi bakal aku langsung ini ya belum siap kan jadi bakal aku langsung ambil aja deh dengan cepet oke jadi kita udah punya bahannya king crab si teksaus dan cheese oke jadi sekarang bakal aku ambil ini king crab salad dari cheese aku aja oke oke jadi ini ya udah yang udah olah yang udah siap olah oke jadi bakal ambil satu wajah ambil satu wajah oke oke jadi sekarang kita menuju mencari Mary Morris dan memberikan ini king crab saladnya pada dia by the way aku sudah siap ya apa tuh fondness aku udah full jadi ini cuma sebuah contoh untuk teman-teman yang belum tau gimana cara menaikin fondness bersama Mary Morris biasanya dia suka ada di rumahnya Fossi oke biasanya suka ada di lantai 2 kita coba cari ada gak dia di lantai 2 oh by the way aku mau beli juga seed yang tadi yang kurang yaitu onion seed sama pumpkin cotton seed apa lagi ya tadi ya wheat seed juga aku mau beli oke jadi kemarin sempat pas record itu aku agak gak ada waktu untuk urusin manner aku jadi banyak yang kurang jadi pas tadi record bisa lihat kan bolong bolong gitu kan karena pas itu aku masih ini ya recordnya kan panjang jadi aku jadinya sibuk gak bisa urusin manner gitu oke jadi kita beli semua dulu yang perlukan dulu oke kayaknya udah finish oh ini lagi ya ini kayaknya aliens lagi deh karena itu sehari udah tumbuh oke jadi sekarang kita tarik Mary Morris ada gak dia di atas oh gak ada ternyata mungkin di rumah kalian langsung aja kita menuju ke rumahnya Mary Morris ah ini ada lubang jangan lupa kalau ada lubang harus kita bakal mendapat sesuatu oke akhirnya kita udah sampai di rumah Mary Morris oh ada jese Morris ternyata nah guys ada tanda seru di kepalanya oke nah itu kan vinegar fish nya kan itu yang dia pesen itu oke jadi kita langsung aja menuju ke Mary Morris di kamarnya vinegar fish oke gak ada gak ada di dapur gak ada juga disini oh gak ada juga disini disini kali ya oh lagi tidur belum bangun oke kita langsung aja kasih ke dia king crab salad nya untuk mendapatkan fondness jadi kalau temen-temen yang fondness nya masih kurang ya bikin banyak king crab salad dan kalau bisa sering ambil kasih ke Mary Morris untuk menaikin fondnya seperti yang ini udah punya love nya di terakhir itu ya oke jadi disitu nanti dia bakal memberikan kita resep vinegar fish di email oke oke jadi sekarang biasanya kalau udah fondnya udah tinggi dia bakal memberikan email di keesokan hari jadi kalian tetap harus ngecek email nya ya pas ini oh ini ada yang ilan teri mau apa oh oke aku punya kasih aja oke kita dapat fondness juga dan propertis oke guys jadi sekarang kita menuju ke dapur karena aku sudah mempunyai resepnya vinegar fish oke bisa aku tunjukin yang ini guys jadi yang kita perlu adalah silver crab ikan silver crab terus ini bisa kita mancing nanti dan ini ada vinegar kita harus beli di grocery 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 dan satu macam lagi adalah corn wine oke jadi bakal kita liatin kita pergi beli vinegar fish vinegar 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 cuka ya cuka oke ini si teks oke jadi kita ambilin beli dulu sama fosi vinegarnya itu cukanya eh kelewatan nih oke oke jadi kita sudah sampai kita langsung store commodity nah disini ada vinegarnya jadi kita beli aja 3 cukup lah oke ini cuma sebuah contoh untuk teman-teman cara masak resepnya vinegar fish terus kita mau pergi memancing silver crab jadi katanya ada di bagian eastern jadi disini guys oke kita tunggu kita mancing oh gak dapet nah belum dapet juga ah moga moga ini adalah silver crab nya silver cup nah guys kita dapet ini seretak oke sekarang kita bakal lanjut lagi melihat gimana cara membuat corn wine oke jadi saya bakal memberi info sedetail detailnya untuk tutorial videonya semoga teman-teman lebih mengerti gimana caranya oke jika jika ada kesalahan mohon maaf karena aku cuman bikin videonya secara pas recording gitu ya jadi itu mungkin ada kekurangannya apa saya pun kurang tahu jadi mohon maaf jika ada kesalahan disini oke jadi sekarang kita menuju ke corn wine bikin corn wine itu kalian harus mempunyai ini guys kalian memerlukan wine workshop oke jadi ini kalau gak salah di level berapa 2 apa 1 aku kurang masih lupa lupa gitu by the way kita memerlukan jagung dan les oke jadi ini ya les jadi gimana cara bikin les ini itu bikinnya dengan pico workshop jadi aku bakal memberitahunya gimana cara bikin les oke jadi kalian harus mempunyai pico workshop juga untuk bikin les oke jadi les yang kita gunakan adalah wheat oke jadi kalian harus menanam wheat jadi sehingga bisa mengolah menjadi les oke jadi kita bakal kutunjukin oke yang wheat ini oke jadi ini ya guys yang namanya wheat jadi kalian bisa membelinya di grocery faucet oke dan kita bikin les udah itu kita olah menjadi corn wine oke oke jadi ini ya guys les udah yang sudah siap jadi by the way ini aku belum siap ngolah jadi bakal aku langsung aja klik instant by the way ini bisa menggunakan diamond dan advertisement gitu kita pastinya menggunakan advertisement oke jadi aku langsung skip aja biar gak tunggu lama kita harus nonton iklannya jadi tunggu processingnya dulu nah sudah siap oke by the way ini masih ada kurang honghabnya aku udah lama gak cari gak ke ok oke jadi sekarang kita menuju ke dapur untuk memasak vinegar oke guys sekarang kita udah di dapur dan kita bakal melihat bahan yang kita perlukan yaitu ini guys silver carb vinegar dan corn wine oke jadi kita bakal memasak ini vinegar fish oke let's cooking 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 oke oke kita tunggu sampai siap dadah siap deh vinegar fish kita oke saatnya kita ambil vinegar fish ke jessie morris oke jadi ini adalah permintaan dari jessie morris oke jadi sekarang kita mencari jessie morris ini guys ya vinegar fish yang sudah siap masak oke let's go find jessie morris jessie jessie where are you ini nanti aja jangan dicampur nanti jadi bingung pas record gitu jadi kita lihat dia ada gak dirumah jessie hear your vinegar fish hey auntie mary gak ada kayaknya guys gak ada dirumah itu kamarnya mami gak 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 ada guys kita lihat disini oh gak ada guys harusnya dimana ya eh gak ada aduh aku kok block block on banget sih aku lupa ketik map aja udah tau dia dimana sih karena ini kan misi aduh oh ini bukan ah ini guys ternyata dia ada di close shop nya si Bill hanks oke kita kesana jadi pas klik map kalian langsung tekan aja di map nanti kakinya ada tanda kaki itu kan dia jalan sendiri auto jalan gitu guys jadi kita gak perlu harus bawakin itu kursornya gitu oke udah sampai guys dan nah ketemu tuh jessy halo jessy ini ya ikan yang kamu pesan yes guys vinegar fish yes yes akhirnya misi ini pun selesai jadi inilah caranya memasak vinegar fish oke guys thank you so much for watching dan jangan lupa like dan subscribe dan jika ada komen komen di bawah untuk suggest dan request komen di bawah yang bisa bakal aku bikin tutorialnya and thank you so much for watching and see you on next video bye